Intro Satu keluarga asal Gombong, Jawa Tengah nekat mudik dengan berjalan kaki ke Soreang, Kabupaten Bandung Saat ditemui pada 7 Mei 2021 keluarga ini mengaku sudah berjalan kaki selama 6 hari Selama perjalanan mereka biasa beristirahat di pom bensin maupun masjid yang ditemui di perjalanan mereka sejenak melepas lelah di tempat tersebut Danny mengatakan setelah numpang tidur di pom bensin maupun masjid mereka melanjutkan perjalanan setelah sholat subuh Ia dan keluarganya kembali mencari tempat istirahat setelah pukul 10 waktu Indonesia Barat Saat hari mulai panas mereka pun mencari tempat teduh untuk beristirahat Setelah asal keluarga ini melanjutkan perjalanan biasanya cuaca tidak terlalu panas Setelah itu mereka akan berhenti dan mencari tempat istirahat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Namun saat tidak menemukan pom bensin atau masjid Danny dan keluarganya sempat berjalan hingga pukul 11 malam Selama perjalanan gombong ke Ciamis Danny tidak mengalami hambatan maupun gangguan orang jahat Justru kata dia banyak dermawan yang memberikan makanan untuk ia dan anak-anaknya Sementara itu Danny dan keluarganya terpaksa berjalan kaki dari gombong ke Bandung karena tak punya ongkos untuk pulang Sebelumnya Danny bekerja di tempat konveksi di daerah gombong Namun sekarang ia sudah tak lagi kerja jadi memutuskan untuk pulang ke Bandung Sebelumnya upah kerja di tempat konveksi hanya cukup untuk bayar kontrakan dan juga biaya makan Untuk pulang ke Bandung saja dia hanya membawa uang sebesar 120 ribu rupiah Dan bekal uang 120 ribu rupiah tersebut dipakai Danny untuk makan minum dan membeli makanan untuk anak-anaknya